Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, para pengungsi banjir mulai terserang penyakit. Gejala yang dirasakan mulai dari demam, meriang hingga gatel-gatel. Ada sekitar 300-an jiwa tinggal di pengungsian di Balai Desa Jotangan, Mojosari sejak 3 hari lalu. Banjir yang melanda Mojokerto menggenangi 5 desa dan 3 kecamatan sejak Rabu malam. Sabtu pagi, bantuan berupa logistik, selimut dan obat-obatan mulai disalurkan kepada warga. Dua hari berselang, banjir di Porong Sidoarjo masih belum surut. Ketinggian air mencapai 1 meter berdampak penutupan jalur kereta api, rute Malang-Banyuwangi. Perjalanan pun dialihkan melalui rute Kertosono dengan waktu tempuh melambung. Selain memutus jalur kereta api, banjir juga menghambat lalu lintas di jalan-jalan besar di Porong. Di akhir pekan, kemacetan tak terhindarkan. Pengalihan jalan pun dilakukan ke jalur-jalur arteri. Penanggulangan banjir telah dilakukan dengan mengaktifkan sejumlah pompa air. Banjir pun diarahkan ke Sungai Porong. Namun langkah ini belum efektif karena di saat bersamaan juga terjadi air laut pasang yang menambah debit banjir. Tim Leputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa. Terima kasih.